Nah ini yang sedang hit nih Bapak Ibu Isu terbaru di dunia pendidikan adalah menjamurnya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan Sebagai dampak terusan, dampak lain dari revolusi industri 4.0 tadi itu Yang sangat populer kemarin ada misalnya chat GPT Yang sebuah teknologi berbasis AI yang bisa berpikir Bisa menjawab pertanyaan, bisa menganalisa dan sebagainya Ini luar biasa Nah AI ini seperti chat GPT Ini memang perdebatan ya Ada yang mengkhawatirkan keberadaannya Seperti tadi juga mungkin relevan dengan statement atau kutipan dari Albert Einstein Karena dia bisa menjadi ancaman Tapi juga menjadi peluang tentu ya Menjadi ancaman Dan ini yang terjadi di Australia Ini berita dari Australia ya Jadi di Australia Di awal-awal fenomena chat GPT ini Beberapa kampus membuat kebijakan Untuk mengembalikan ujian ke paper base Jadi gak ada ujian online gitu Semua berbasis kertas, pena Kemudian hp diambil gitu ya Kenapa? Karena sebelumnya ada mahasiswa yang tertangkap Menulis essay menggunakan AI seperti chat GPT Dan memang chat GPT itu pintar sekali ya Mungkin udah pernah kita eksplor Kita nanya apa aja Hampir semua dia bisa jawab gitu Termasuk disuruh bikin essay Termasuk mungkin disuruh bikin tesis Ya kan? Karena ini berbahaya gitu kan Makanya dia bisa disebut ancaman Tapi pada saat yang sama dia peluang ya Dia membawa peluang-peluang baru Kemudian pertanyaannya Gimana sikap kita nih gitu ya Dengan AI Apakah memang kita buang Kita matikan Kita hapus semua software-software itu Di hp anak-anak kita Di mahasiswa kita Kemudian kalau ujian Misalnya gak boleh pakai hp dan sebagainya Atau gimana gitu Nah balik ke statement saya tadi Bahwa teknologi digital adalah kenyataan Ya gak mungkin bisa kita menghindar dari itu Maka saya cenderung Sikap kita dengan tiga ibu-ibu bapak Jadi embrace Explore Dan kemudian kita concern dengan masalah ethics Nah embrace itu kan intinya adalah Menerima itu sebagai sebuah kenyataan Ya Kemudian tidak hanya sekedar menerima Tapi kita berusaha juga beradaptasi Dan kemudian menggunakannya Jadi kita tidak reject ya Tapi embrace Menerimanya welcome ya Jadi kalau CGPT Welcome CGPT Ya Apapun ada Bing tadi Welcome Bing gitu ya Kita gunakan dalam proses belajar Ya sangat mungkin Ya karena Bing tadi itu bisa membantu kita Misalnya Membuat lesson plan gitu ya Bisa membantu kita membuat soal Dengan cepat gitu Ya kan Silahkan nanti di explore Karena kalau Bing itu Kalau ada teks di sebelah Misalnya teks tentang dari Jakarta Post Satu artikel gitu Nah kita bisa minta Bing itu Tolong bikinkan soal multiple choice question Dari teks ini Sepuluh soal Dia bisa bikin itu Jadi gak perlu lama-lama mikir Guru Bahasa Inggris bikin soal gitu kan Karena dia bisa sebagai alat bantu Ya Kemudian explore Ya Tidak hanya sekedar menggunakan Sekedar tahu ya Gunakan sekali dua kali Eksplorasi sekalian ya Dan kemudian sebagai dosen Guru integrasikan ke dalam proses Pembelajaran kita Sebagai alat bantu Sekali lagi Alat bantu pembelajaran Bukan menggantikan kita Jadi kalau esai misalnya Sebagai drafting Ya Mendapatkan di DED awal Saya tidak keberatan Kalau misalnya Kita nanya CGPT Untuk di DED awal Ya untuk mendraft esai Tapi setelah itu Kita yang kembangkan Yang menjadi esai benaran Atau yang tadi lesson plan gitu ya Dia membantu Mendraft lesson plan kita Tapi guru lah Nanti harus menentukan Oh ini kayaknya belum Belum tepat Maka kita improve Oh ini harusnya tambahin ini Ini harusnya dikurangi Dan sebagainya Jadi pada akhirnya Dia alat kita gitu Kayak mobil lah gitu Dulu kita jalan kaki Ya mau kemana gitu ya Tapi dengan adanya kendaraan Dia membantu Mempercepat proses Perjalanan kita Apakah kita mau nolak Misalnya ada teknologi Transportasi Ada pesawat Tentu tidak Ya Apapun teknologinya Termasuk kalau misalnya Dalam pembelajaran Saya ada Grammarly Itu kan mirip ya Esensinya dengan CGPT Ya ada Grammarly Kalau dulu kita ngecek Grammar Itu harus manual Dari dengan mata kepala sendiri Sekarang kan bisa Bisa bantuan Grammarly Tolong dong Check in Grammar Tapi kan At the end of the day Grammarly Hanya mempropose Ini kayaknya salah deh Ya Dikasih highlight Ini merah Ini loh Yang benarnya Tapi siapa yang menentukan Benar salahnya kita Sebagai orang yang Menuruh Grammarly Nah CGPT juga mirip Seperti itu Samping itu nanti kita harus Perhatikan masalah etik ya Kita perlu Bikin aturan Kemudian ada batasan-batasan Etika Nah mudah-mudahan juga Nanti akan muncul Aplikasi-aplikasi lain Yang bisa digunakan Untuk Menvalidasi Dan memeriksa Misalnya Keaslian karya Siswa dan sebagainya Jangan sampai Kita dikebulin Siswa atau Masiswa kita Bikin essay Ternyata dia bikin 100% dari Chat CGPT Nah sekarang Sudah mulai itu Misalnya saya buka Turnitin Sebulan yang lalu Sudah mulai Ada fitur Baru di Turnitin Itu di dalam Ada di sana AI Apa namanya Detection Jadi walaupun mungkin Belum 100% Apa namanya Kemampuannya Mendeteksi AI Generated text Tapi setidaknya Orang berusaha Untuk Memastikan bahwa Chat CGPT Dan teman-teman ini Tidak disalahgunakan Oleh orang-orang Oke Oke